Pemirsa harga bawang putih di sejumlah pasar tradisional kota Sukabumi mengalami kenaikan, salah satunya di pasar Letu Bakri, kota Sukabumi. Kenaikan yang terjadi sejak dua pekan lalu diakibatkan merebaknya virus corona di Cina yang menjadi salah satu negara pengekspor bawang ke Indonesia. Harga bawang putih di pasar tradisional di kota Sukabumi mencapai Rp50.000 per kilogram, semula harga bawang putih hanya Rp28.000 per kilogram. Kenaikan tersebut sudah terjadi selama dua pekan terakhir. Pedagang menganggap minimnya stok bawang putih ditenggarai menjadi penyebab tingginya harga bawang putih, pasalnya bawang yang dijual di pasar merupakan bawang impor dari Cina. Selain bawang putih, sejumlah harga sayuran di pasar tersebut pun ikut naik seperti cabai merah yang semula Rp30.000 menjadi Rp60.000 per kilogram. Cabai rawit menjadi Rp35.000 per kilogram yang awalnya Rp20.000 per kilogram. Salah seorang pedagang mengaku kenaikan harga bawang putih diduga karena merebaknya virus corona yang terjadi di Cina, sehingga keran impor bawang dari negeri tirai bambu itu ditutup sementara waktu. Akibatnya pasokan bawang putih di pasaran mulai berkurang. Kalau kenaikannya bawang putih itu ada isu disebabkan karena virus corona, karena kan impor dari Cina itu sekarang Indonesia tidak mau nerima gitu. Jadi kan barang pasokan di negara kita itu pasokannya jadi kurang. Para pedagang berharap pemerintah segera membuka keran impor bawang putih ke Indonesia. Karena daya beli masyarakat hingga saat ini mulai berkurang karena harga yang semakin tinggi. Hal itu berakibat pada penghasilan para pedagang.